Nggak salah endingnya ini juga itu deh, oh yang lompat-lompat, Agung, itu disebut jadi ini kan nyanyian para supporter paling indah yang pernah direkam di video di Belanda, paham rekamnya nggak sengaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Jakmania? Alhamdulillah kita ketemu lagi, kali ini kita ngobrol-ngobrol sama sutradara, sutradara dari film-film yang banyak melibatkan Jakmania, pasti udah pada kenal, Bang Andi Bahtiar Yusuf, oke ini dia orangnya, apa kabar? Ucup, kita ngomong-ngomong mengenai film-film, ini koleksi gue nih, gue tuh tadinya berharap ada yang hari ini pasti menang, tapi gue nggak punya DVD-nya, DVD-nya emang nggak pernah rilis tuh, gara-gara kita udah oke sama perusahaannya, eh perusahaannya bak angkrut, biasa lah, DVD beginian kan banyak bajakan ya, jadi mereka setelah. Lu kantor sekarang di sini nih? Sekarang di sini, Hajinawi. Yang di Senen, Tongang, eh Senen. Udah nggak lagi, udah nggak lagi. Oh keramat ya dulu ya? Keramat-keramat dulu udah nggak lagi. Oh udah nggak lagi, oh banyak kesan tuh, soalnya nyebrang udah tinggal tempat makan banyak banget itu. Sekarang tempat makannya nggak kayak dulu lagi juga. Oh kenapa? Tempat makannya kan sekarang udah rapih. Kan kalau rapih malah nggak asik. Waktu zamannya berantakan enak banget tuh. Jadi di kantor di Hajinawi ini mulai kapan? Ini pas lagi pandemi nih, kita datang ke sini sekitar bulan April ya, April 2020 ini. Pas lagi datang, sepi kan. Jadi ngeliat kiri kanan, wah enak nih mau jadi kantor, sepi gitu. Tapi masih pakai bendera Bogalakon ya? Iya masih. Masih. Orang-orangnya masih banyak sama gua tadi ngeliat cem. Orang-orang yang kerja bareng sih ya, cuman pesahamnya beda. Oh. Ada Rio Dewanto juga kok di ini. Rio Dewanto. Rio Dewanto, bintang film itu. Jadi ada Rama, ada orang baru juga. Gua nggak begitu ini nih kalau mau film-film bintang-bintang film, tapi nama Rio Dewanto nggak asik lah buat gua. Eh cup, yang gua mau tanya sekarang, lu pertama kali bikin film apa sih? Gua pernah bikin film, ya ini. The Jack, film panjang kan. Film pendek pun kalau nggak salah. Hardline itu. Tapi materi asalnya bagian dari ini. Jadi dulu tuh, jadi dulu tuh gua mulai bikin, mulai ngumpulin footage segala macam buat bikin cerita tentang Jack Mania. Setelah setahun apa ya kalau setahun lebih dikit. Itu terus gua ngerasa masih belum lengkap aja tuh. Gua tau ada ini, ada apa namanya, ada satu kompetisi bikin film 5 menit tentang sepak bola. Nah, bikin aja ini ya excerpt-nya 5 menit. Yang jadilah Hardline itu. Yang itu jadilah kemudian jadi official elemennya World Cup. Jadi ke Piala Dunia. Iya kan udah tau kan gua cerita dulu. Lupa gua. Oh iya. Jadi yang versi 5 menit itu, itu malah pergi sampai 27 festivalan tuh. Itu. Yang Hardline. Yang Hardline. Itu malah, malah dulu sempet nggak kepikiran nyelesaikan dulu sempet. Gara-gara kemudian kan buahnya di Eropa lah, ngerjain ini lah, itu lah. Sampai akhirnya ternyata editingnya selesai. Si Hardline itu dulu, Hardline itu jadi official elemen World Cup 2006. Terus waktu, kan waktu piala, waktu sebelum jadi ketuan rumah, kan Beckenbauer kan Jerman bikin kayak kementerian-kementerian, bikin kayak inilah, kayak negara sendiri lah. Presidennya ketua panitia Beckenbauer gitu. Terus kementerian keseniannya itu keliling negara-negara peserta, mereka presentasiin Jerman kira-kira. Hardline itu kalau nggak salah dibawa ke Iran, dibawa ke Brazil, sama negara Eropa kok satu. Lupa gua Perancis apa-apa gitu. Bukan Inggris ya. Bukan Inggris. Soalnya kenapa sih itu jadi tiba-tiba nyariin gua tuh siapa? Anthony? Anthony Arsenal. Anthony, kalau nggak, Anthony tahun-tahun itu juga deh, tahun-tahun 2006-2007 itu juga. Oh tapi di luar dari yang World Cup gitu. Nggak ada tahun itu, buka. Habis itu terus dibawa ke 3 tempat itu. Terus waktu lagi, tiap pertandingan mereka puter, puter tuh filmnya. Nggak, kalau Hardline itu diputer di beberapa pertandingan. Kalau yang gua nonton tuh yang semifinal, yang Jerman lawan Itali. Yang Itali menang. Ya Itali menang, juara dunia Itali. Juara dunia di situ. Yang Itali menang sama Jerman, tapi. Itali menang sama Jerman di Dortmund itu. Nah kita nonton film itu diputer. Senang juga sih. Ya penonton di stadion sih nggak nonton-nonton amat kali. Tapi tetep aja senang. Ya bangga lah World Cup gitu. Kalau orang Muslim itu kalau belum ke Mekah, belum nulang kap. Tapi kalau orang bola, kalau belum nonton Piala Dunia kayaknya. Belum datang ke Piala Dunia kayaknya. Belum sahih banget. Kita waktu itu, waktu lagi di Dortmund kan. Orang-orang ini nih. Ada sekitar 20-an orang. Bukan di VIP banget sih. Tapi di bawahnya lah. Ya kalau di sana kan. Kelas 1 nya juga enak banget tuh. Ya orang sih nggak peduli kali sama film yang diputer. Ada 2 film diputer. Yang Indonesia 1 itu lagi dari Filipina. Cuman ya senang aja. Hardline itu tenang apa sih? Hardline sih temanya mungkin hampir sama sama The Jack sih. Cuman kalau orang-orang bule-bule itu nangkepnya isu kota. Sebuah kota yang... Disitu lebih banyak Irland ya? Hardline kan garis keras. Hardline kalau nggak salah Irland itu muncul 1-2 kali coba kok. Dia ngasih statement tapi soal eksistensi. Kalau nggak salah kuratornya bilang dia suka isunya. Karena isunya tentang kota. Masyarakat kota yang kelilingin sama bangunan-bangunan tinggi. Nggak punya tempat. Butuh identitas, identitas sepak bola. Terus tentang eksistensi. Dan terus Irland kan bilang kalau sepak bola itu soal eksistensi sama dia. Jadi kalau misalnya itu levelnya sama dengan kalau dia lagi berebut jalanan sama orang naik motor. Kalau orang yang ngotot gue bisa tonjok ke orang. Dia ngelanggar eksistensi gue. Ya levelnya sama. Jadi katanya sih itu yang bikin menarik. Bahkan sebetulnya di versi yang ditontonin mereka potong dikit. Nggak 5 menit jadi 4 menit. Jadi pertanian bola berantem di lapangan bolanya malah nggak ada. Mereka malah gedein soal klub itu sama tim. Ingat nggak yang di Solo? Yang di Solo yang nyanyi-nyanyi. Kalau nggak salah endingnya ini juga itu deh. Oh yang lompat-lompat. Agung. Itu disebut jadi ini kan. The most beautiful supporter song ever recorded in video. Nyanyian para supporter paling indah yang pernah di rekam di video. Di Belanda. Rekamnya nggak sengaja ya. Rekamnya nggak sengaja. Dan itu juga gue nggak sengaja waktu itu mimpin anak-anak. Nggak sengaja. Orang waktu itu kita kehujanan kan. Iya kehujanan. Terus gue lihat di situ tuh banyak orang tidur. Sedangkan anak-anak beja kan mau nginep nih. Karena pertandingan ditunda besok. Gue bingung pada mau tidur dimana. Jadi gue pikir kalau gue nyanyi. Itu kan pasti pada nyingkir itu berisik. Itu yang tidur siapa sih? Yang tidur orang-orang sekitar situ. Oh bukan anak-anak? Bukan. Awal-awal. Jadi gue sengaja mimpin nyanyi. Amal Franky. Karena lagu itu Franky yang bikin tuh. Franky Kibo, Tanya-Nak Tanjung Duren tuh. Nah gue nyanyi bertiga. Lama-lama gabung, gabung, gabung. Eh terus yang bawa drum sampai kecebur-cebur. Ngejar dapat datang bawa ngetuk drum. Akhirnya Iqbal gabung. Agung segala gabung. Semua. Iya gue tuh itu juga lagi. Kalau nggak salah gue keluar dari stadion. Dari stadion naga belakangan kan bunyan gede. Udah banjir tuh. Kecebur di gue depan. Jalan-jalan-jalan terus ngedenger rame-rame. Kesitu. Kamu cuma gitu doang. Nggak sengaja. Taruh di ending dan. Ya semua orang suka. Lama banget lu itu nyanyinya. Lama itu. Orang yang direkam aja 9 menit kok. Terus. Hardline terus lu bikin apa? Kan Trilogi nih. Habis hardline. Oh. Sebelum hardline waktu itu. Ada lagi satu. Jakarta kota gue. Jakarta kota gue. Jakarta kota gue. Jakarta kota gue itu sih. Lebih ke orang-orang Jakarta. Itu tadi tuh. Yang ngomongin tentang kotanya masing-masing. Mendapat mereka. Oh iya. Jawil disitu ada. Itu sebenarnya versi pendeknya. The Jack sih. Kalau itu ada. Karena waktu itu. GFest pengen bikin. Nyari film pendek. Nyari film pendek. Makanya gue masukin aja. Karena gue pikir nih. Temanya sexy nih mustinya. Urutannya Jakarta Isman. Hardline baru The Jack. Jakarta Isman duluan. Jakarta Isman itu kalau gak salah. 2004. 2004 udah ada kok. Eh. 2005. Lo mulai rekaman. Kapan sih gue lupa. 2003. 2003 mulai ya. 2003. 2003. 2003. 2003. Temen gue bilang. Masa gak berantem cup. Iya nih. Bentar lah. Nunggu berantem dulu. Baru kita edit deh. Lu ceritain dong. Gimana lu ngambil gambar di stadion. Sisimnya gimana waktu itu. Gua waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Ternyata gue gitar di Jakarta Isman itu. Gua taruh ke GFest. GFest katanya kepilih. Tapi ternyata gak masuk. GF2. Tapi terus. Tiba-tiba gue ke Jerman. Di undang. Buat Jakarta Isman. Ada Regensboro Festival Film Kecil sih. Habis itu ada Tampere. Sampai tahun 2010. Masih ada. Masih banyak festival ngundang lah. Jadi mungkin. Mungkin. Materinya. Orang kita gak suka kali ya. Maksudnya buat orang kita. Materi supporter bola gak seksi kali. Tapi kalau buat orang bule itu. Mereka suka gitu. Karena buat mereka kan. Kayak. Sebuah budaya baru. Dan. Banyak yang bilang. Ini udah di Eropa. Tapi dipakai di Asia. Nah. Dulu syuting sih. Kalau gak salah. Itu gue pengen bikin. Dulu gue tuh. Baca buku ini. A Season. A Season In Verona. Nah. Itu. Cerita. Travel Writer gitu. Dia ngikutin. Club Hellas Verona. Setahun. Satu musim. Nah. Waktu kita pertama kali ketemu tuh. Stadion. Stadion. Gue bilang. Gue mau bikin kayak begini nih. Eh. Pertama kali ketemu di Menteng. Iya di Menteng. Dikenalin nama Bang Biner. Stadion masih Menteng. Oh iya. Eh. Kenalin Bang Biner ya. Pertama kali banget ya. Bang Biner. Abis itu ketemu. Terus bilang. Bawain aja sini sampelnya. Gitu kan. Sampai dia bilang. Yaudah datangnya ke stadion. Dulu lu sama orang yang gede banget. Eca. 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 Temen baiknya lalu marah. Gimana? Temen baiknya lalu marah. Oh. Perlita. Iya. Abis itu terus dia bilang katanya. Terus abis itu lu bilang gini. Ntar. Yaudah datangnya ke stadion. Terus kalau gak salah. Kalau gak salah di hari. Di stadion itu tiba-tiba dikasih. ID car aja. ID car. Biar lu gampang. Bisa naik ke atas. Gue inget banget tuh diikutin. Beberapa orang ngikutin tuh. Oh iya. Yang di kemudian hari ternyata salah satunya bapuk. Oh iya. Ternyata bapuk bilang. Abis lu mencurigakan sih. Gak sebetulnya lu ada adegan ribut. Lupa lu ya. Yang mana. Waktu itu kita lawan PSMS Medan. Timbuk-timpukan. Lucunya yang nimbuk pertama kan dari mereka. Tapi polisi malah nyerbu ke kita. Nah gue lagi mimpin di atas. Polisi main nyeret ke atas. Oh iya. Gue kan langsung turun lompat. Ada ada ada. Jadi ribut disitu. Itu rekamannya ada. Cuman waktu itu gue nyari yang antar supporter sih. Yang antar supporter kan emang agak lama tuh. Sampai akhirnya ditangerang. Eh kenapa lu ambil figur. Selain gue ya. Ada jawil sama Irland. Yang lu banyak wawancara di film The Jack. Waktu itu sih gue ngeliat mereka. Karakter yang menarik ya. Soalnya. Irland itu. Ya orang nyebut ada fundamentalist Islam ya. Irland itu fundamentalist Persija. Namanya aja nama-nama penjuang di ini. Dimur tengah semua. Irland itu bahkan bisa. Irland itu kalau kita wawancara waktu itu. Dia bisa nyebutin hadis sama. Iya. Sama ayat Quran. Gue inget banget dia cerita. Kenapa dia harus berkelahi kalau perlu. Dia ngutip dulu. Quran. Kalau harus ikut pemimpin. Kalau pemimpin kita. Suruh serbu. Serbu. Pemimpinnya dulu kan gitu. Kita suruh serbu. Terus dia itu. Keren banget sih emang. Samina Ma'atayna. Samina Ma'atayna. Ya kayak gitu-gitu. Gitu sih. Kalau jawil sih. Sebenernya sih. Yang dijalanin jawil ya. Orang kan. Orang ngelihat kehidupan orang kan. Dari kehidupan ekonomi kan. Ya secara ekonomi kan. Jawil cuma tukang tahu. Berapa sih pendapatannya. Mungkin hitung-hitung. Kalau kita lihat kasar ya. Tapi kan. Dia sering banget tuh ngasih statement. Ya gue kalau mau nonton bola. Gue tutup aja. Kemanapun persediaan tanding. Gue pergi. Kalau misalnya tandang. Kalau misalnya. Pergi jauh sampai Makassar. Ya gue berangkat. Iya. Bawa anak istri. Bawa anak istri lagi. Maksud gue. Orang Indonesia kan. Secara umum. Digit-digit hitungannya duit. Gitu. Sampai lupa apa kebahagiaan kan. Eh. Jawil tuh contoh yang. Gue mungkin. Ekonomi gue segini aja. Tapi hidup gue seneng kok. Kalau gue bisa. Jalan-jalan kemana-mana. Hal yang semua orang. Cuma bisa bilang. Gue pengen pergi ke Anu nih. Anu nih. Tapi terus. Ada waktu. Ada ini. Nggak ada duit. Nggak ini. Nggak sempet. Kayak gitu-gitulah. Dan jawil bisa matahin itu. Kalau makanya gue. Menurut gue menarik. Nih ya. Eee. Ada hal yang menarik. Eee. Antara ini. Pertemuan gue dengan Ucup. Gue dulu. Bung Feri dulu. Eee. Sekolah di SMA Negeri 1. Ada teman gue yang namanya Hari Udin. Dipanggilnya Hari Udin. Dan dia punya rumah. Selalu bawa kaca rumahnya. Mas Hari. Mewah banget. Nah gue sering main disitu. Nah Hari Udin itu punya adik. Kecil masih SD. Kelas 6. Eee. Namanya Indra. Ternyata Indra itu nge-band. Amat temen-temennya. Iya. Nah salah satu personil bandnya. Ternyata doi. Jadi sebetulnya gue sebelum. Amat ketemu di Menteng. Gue sebenarnya pernah ketemu lo berarti ya. Harusnya pernah ketemu. Gue pernah tuh. SD kelas berapa ya. Kelas 5 apa. Main ke tempat Indra. Mas Hari gitu. Mas Hari yang cool banget tuh kan. Mas, mas. Gak ngomong gak apa. Itu pokoknya. Dia serak. Ada ranggiran merah-merah temen-temennya lah. Ya mungkin kayaknya kan ada kali. Iya. Gue rasa itu. Anak SD. Anak SD sama SMA jauh sih waktu itu. Jauh. Jauh banget. Oke. Terus berikutnya. Dari film The Jack ini. Jadi. Berasa lu. Gimana. Apa ada kepuasan. Lu bisa menampilkan sepak bola Indonesia secara utuh. Atau lu masih ada tantangan. Gue pengen bikin yang kayak gini lagi gitu. Kalau pengen bikin. Gue pengen bikin lagi sih. Gue bahkan hari ini. Gue lagi berpikir buat. Nge. Gue ngerasa. The Jack. Kemudian Conductor. Itu kayak materi riset gue buat. Kemudian hari bikin Romeo & Juliet ini. Kalau hari ini sih. Ya gue pengen bikin lah. Soalnya. Romeo & Juliet itu menurut gue karya gue yang paling liar sih. Gue kayak. Semangatnya gede. Semangatnya gede. Terus. Apapun yang gue pengen bikin. Bisa gue kerjain. Terus gue. Enggak. Kehadang sama. Apa sih namanya. Sama budget gitu. Gak mikir. Walau budgetnya kecil ya. Tapi gue gak mikirin. Karena sebenarnya. Karena gue gak ngerti sih. Jadi. Jadi gue gak pikirin tuh. Kayak gitu-gitu. Nah kalau. Gue lagi mikir. Lagi ngobrol-ngobrol sama orang sih. Buat nge-remake atau nge-reboot. Gue ceritain nih. Walaupun sampai hari ini. Belum ada. Belum ada. Ini resminya. Apa namanya. Cerita resminya kayak apaan. Tapi. Nge-reboot Romeo & Juliet ini. Dengan konten yang kurang lebih sama. Atau minimal. Jackmania. Mungkin sesuatu yang. Menarik. Gue dikerjain. Gue lagi mikir kayak gitu. Kemarin ngobrol-ngobrol sama orang yang. Ya kayaknya positif-positif aja. Sejauh ini. Kalau. The Jack ini sih. Kayak. Apa ya. The Jack sendiri. Buat gue sih. Ya tiket gue untuk kemudian. Bikin banyak hal. Ini yang pertama. Selain pertama. Selain. Pertama juga. Kenapa Romeo & Juliet ada. Ya karena film ini juga. Justru bukan karena conductors. Karena waktu itu. Kita puter di. Kan tayang di Blitz. Di cafe. Midnight. Waktu itu. Yang punya Blitz nonton. Si Ananda. Terus. Dia ngomong tuh. Di depan. Bukan Ananda Sergar. Oh. Ananda Soekaran bikin musik. Ya ini. Si Ananda Sergar. Itu depan. Depan gue ngomong sama. Sama. Ada. Ada temen gitu. Dia bilang. Ini bagus ya. Belum pernah gue nonton. Dokumentors bagus ini. Terus dia bilang. Itu yang bikin. Kita ketemu. Sekali. Dia bilang. Kalau ada project apa. Gue mau dong ikutan. Gue mau oce aja udah. Ya kan. Temen bilang mau ikutan. Berarti mau ikutan beneran. Kalau misalnya orang kaya. Mau ikutan. Berarti mau modalin tuh. Gue. Ketemu sama dia. Gue nge-pitch ini. Romeo Juliet. Jadilah terus. Jadi emang. Pada dasarnya. The Jack ini. Awalnya. Heartline juga. Membuat gue. Dikenal banyak orang ya. Secara internasional. Soalnya Heartline lebih. Lebih ada. Bahkan itu. Ada tuh orang. Polandia. Tiba-tiba negor di. Facebook. Temennya. Lu. Yusufnya. Yusuf yang bikin. The Jack. Bikin Heartline. Terus gitu lah. Terus kita bertemen. Dan. Banyak hal-hal yang. Banyak hal-hal. Yang membuat gue. Jadi merasa. Lebih mentas. Lebih mentas lah. Lebih. Kersanjung lah. Karena. Karena. The Jack ini. Dan. Apa ya. Namanya. Mungkin. Gue salah satu orang yang mengenalin. Sepak bola Indonesia. Kulturnya ya. Kultur sepak bola Indonesia. Keluar. Salah satu yang duluan mungkin. Kan di kemudian hari kan. Ada internet. Sama mereka-mereka dateng kesini. misalnya sampai hari ini bahkan sering gitu kalau misalnya ada dokumenter-dokumenter misalnya Aja Zira, CNN, mau ngomongin sepak bola di Indonesia, biasanya ngontaknya ngontak gue minta gue kerjain, sering begitu sih, dan jadi kayak kalau mau bikin bola di Indonesia kan dibaca risu aja, jadi kayak gitu, ya gapapa. Pokoknya kalau ngomongin bola, film, ya berarti udah jadi kayak trademark ya. Ya memang, orang bahkan banyak ngira gue cuma bisa bikin film bola, terus gue bilang, shooting juga kali, Pak itu mau film bola, film tinju, shooting juga itu. Sama aja, ngatur orang juga. Kenapa Remain Juliet lo angkat, kenapa lo tertarik ngangkat perbungsuan The Jack and Mavic King? Waktu itu, gue suka Shakespeare sih sebenernya, itu nomor satu. Nomor dua, waktu itu gue nonton teater tuh di Glasgow, The Old Firm judulnya. Cerita, kan Katolik protestant tuh, Celtic sama Rangers, ah cerita gitu, cowoknya Katolik, cowoknya protestant, yang satu supporter Celtic, satu supporter Rangers. Ya gitu, plotnya plotnya Remain Juliet. Terus waktu gue pulang keluar, terus temen gue bilang, keren nih, ini emang, ini Scotland banget nih. Terus gue orang London kan, terus gue bilang, Scotland banget, di Jakarta juga ada tuh, Jakarta sama Bandung. Ini Indonesia banget. Terus dia jawab, ya bikin lah, iya ntar gue bikin. Gue ngasal doang. Nah sejak itu, terus ada di kepala gue aja tuh. Nah waktu pitch ke Nanda itu, gue cuma bilang begini, Romy Juliet aja. Romy Juliet aja. Cinta-cinta kan keren tuh, semua orang suka. Tapi kalau terlarang kan makin asik. Cowoknya orang Jakarta, ceweknya orang Bandung. Soalnya cowok kan bakal deketin, bakal samperin perempuan biasanya. Dan kalau orang Jakarta sampai daerah ketahuan logatnya kan. Keloran Bandung kesini, ya kumpul aja sama orang Sunda. Kan langsung hilang. Keloran Jakarta nggak gitu. Terus dia bilang, ceritanya gimana ceritanya? Gue ngasal aja tuh ceritanya pake cerita yang sama dari seksuer punya. Nah, 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 nah. Ya boleh tuh, boleh tuh. Udah. Tapi lu banyak ambil dari kejadian aslinya? Banyak, banyak lah. Itu kayak yang adegan pertama, itu kan sebenernya gue based on serangan Jakmania di Pintu Tol. Yang Bapuk gitu ya, Bapuk. Orang Bapuk bilang, gue yang nyerang pertama. Yaudah duluannya lu pake celana-celananya dia pake. Dan waktu dia lari, ngapos, sekarang nih celana udah sempit gue nih. Dia pake celana sama kaos yang sama kalau masalah dia bilang. Nah, waktu lu syuting, ada kendala nggak syuting Romeo and Juliet? Jakarta sih nggak ya. Jakarta praktis nggak ya? Jakarta praktis nggak. Walaupun sebetulnya ada yang nggak suka ya? Ya ada. Ada. Ya kita nggak bisa pake secret aja. Cuma waktu itu kita syuting di depan. Bukan secret dari karena nggak bisa pake secret. Hahaha. Tapi di Bandung sih. Bandung juga sebetulnya alam harum Ai Betik dukung-dukung aja. Bukan dukung sih mungkin kepatnya. Oke aja. Bikin-bikin aja. Dia nggak pernah komen jangan-jangan. Malah dia dengan senang. Orang dia ngajak gue ketahuin dengan temennya. Gue waktu itu. Kita main gapele bareng. Ya cuma temen Ai Betik mungkin nggak suka. Kayak gitu-gitu. Akhirnya terus karena titelnya ketum. Eh kok ketum? Ketum ya? Ketum. Jadi terus punya masa untuk bareng-bareng. Ya mungkin cuma 20 orang. Tapi terus rame-rame untuk menyatakan nggak suka sama. Iya. Tapi sebetulnya gini ya kalau menurut gue. Ya ntar dulu. Oh iya. Bandung itu ngelarang film ini tayang kan. Waktu itu. Berhasil mereka. Berhasil. Film ditarik emang di hari pertama. Ya hari kedua udah nggak ada. Karena ada satu bioskop kecah kacanya. Oh. Tapi di kemudian hari. Begitu DVD nya rilis. Penjualan tertinggi ya di Bandung. Penjualan ini pernah Bandung. Ya di Bandung. Karena mereka kenapa yang nonton. Iya. Kan semua orang anti. Tapi terus kenapa yang nanti. Kalau nggak ngerti apa-apa. Ini ngelecehkan. A, I, U, A, O gitu. Tapi kalau misalnya mereka belum nonton. Mereka perlu nonton. Kalau udah nonton terus bilang. Nggak suka sih biarin aja. Tapi kalau belum nonton repot banget tuh. Cuman kalau menurut gue ya. Sikap Danang ketumong DJ waktu itu. Sama Heru Joko ketumong Viking waktu itu. Sedikit banyak setelah gue jalanin. Ada benarnya. Itu kan bentuk karena mereka pemimpin. Ada bentuk kekhawatiran. Ini akan jadi. Penyebar luasan haters. Kebencian dan permusuhan yang lebih ini. Ada ininya. Cuman kalau gue kan nilainya dari sisi seni aja. Menarik aja jalan ceritanya. Di kemudian hari Aibetik juga gitu sama. Aibetik kan waktu lagi film mau rilis. Kalau nggak salah di wawancara media. Dia juga ngomong kasih kalimat yang sama. Kalau nggak salah kita sempet bikin BN di sini tuh. Ada di Youtube tuh. Dia bilang kalau. Karya seni blablabla. Kalau gue menurut gue di karya seni. Minta toh kalau gue nonton film Superman. Gue nggak akan berusaha terbang gitu kan. Jadi bagi gue nggak gitu. Nonton Die Hard juga nggak pengen berantem gitu. Nonton silat bukan berarti gue langsung ngompat salto segala macem. Patah kaki gue. Tapi menurut gue kekhawatiran mereka ada benar. Nah abis Romeo and Juliet. Sebelum Romeo and Juliet kan konduktor nih. Nah konduktor lu kenapa nih. Apa yang lu angkat dari seorang. Yuli Sumpil. Terus ada dua orang lagi. Yang satu gue kenal. Yang satu lagi gue nggak tahu itu sebenarnya. Itu juga. Waktu itu gue lihat. Ide nya si Bu Jeng sebenarnya. Jadi waktu itu kita ngerjain. Jadi gue cemong sama Bu Jeng ketiga. Bikin dokumentasi piala mas Bang Yos. Terus dia. Karena kalau jarang ke stadion kan. Terkau kagum tuh atmosfernya kan. Terus itu di bawahnya. Di depan Iqbal tuh lagi gini-gini. Terus dia bilang. Wah ini keren banget nih. Cuk nih kalau bikin nih dirigen. Lu bandingin tuh sama dirigen musik tuh. Adi yang S lah tuh. Paling 100 orang nih. Berapa nih banyak banget nih. Tribuan ya. Terus gue bilang. Kecil stadionnya. Gedean kanjuruhan. Kalau dulu kita lupak bulus ya. Lepak bulus ya. Kecil stadionnya. Gedean kanjuruhan. Lagipula tuh minimal satu tribun itu kan. Udah segede stadion ini. Itu dimana tuh. Di Malang. Itu bikin yuk. Itu lah mulai gue pikirin. Terus tiba-tiba ada temen yang. Kenalan gue di Berlin. Mau bayarin. Terus. Abis itu gue bikin lah. Dan. Karena pengennya panjang. Biar kayak The Jack ini. 70an menit. Gue nyari karakter satu lagi. Siapa ya. Nah terus ada temen gue. Anak. Orang. Alumni UI. Dia bilang. Pak Divya lagi tuh. Pak Divya tiap tahun. Itu. Mimpin peduan suara. Mahasiswa baru. Jumlah itu ribuan. Nah. Terakhir itu. 4600. Kamu siapa nih. Apa. UI. Nah. Tahun itu. Tahun gue itu. Dia 5600. 5600 orang. Yang ada disitu. Jadi kan. Komparasinya enak tuh. Dan gue kan statementnya jelas tuh. Apa. Kelas menang atas. Melihat. Eh. Institusi pendidikan. Karena keren. Habis itu. Musik klasik. Kan musik klasik kan classy banget. Orang wancaranya aja kan. Dia belakangnya apa namanya. Di wine cellar gitu. Sambil. Cerutu. Yuli Sumpil di lapangan bola kampung. Sama. Oh. Kalau gak salah. Wancaranya sama di MS. Di wine cellar. Katunya. Yuli Sumpil lagi. Ini. Lagi narik aqua galon. Karena kerjaannya jualan aqua galon. Sama habis itu. Ya kayak gitu lah. Jadi kan ngomongin antar kelas sebenernya. Tapi kalau udah di. Kalau udah di depan orang-orang. Justru orang kayak Yuli Sumpil. Yang didengerin semua orang. Kan gitu. Didengerin tanda kutip gitu. Dan waktu itu mungkin gue dapet. Pertanian yang bagus tuh. Om Persebaya. Wow. Rivalitas kita. Seru. Dan di depan itu. Pokoknya kita masuk. Stadion itu jam 12. Di tribut. Di papan skor. Jam 1 udah gak bisa turun. Gue inget gue kelapkan. Gak bisa turun. Rame gitu. Cuma. Jam berapa ya. Eh pokoknya jam berapa. Cuma dapet. Pokoknya. Pokoknya atraksi dulu tuh. Sampai pertanyaan mulai. Satu dan satu stadion ini. Stadion bergerak. Ikut elit judi supil. Jadi dirigen emang cuma satu. Oh. Bisa terkuat itu mereka waktu itu. Sekarang gak. Sekarang udah berubah. Sekarang udah ada ultra sama segala macem. Beda nah. Semua hampir semua stadion udah mulai banyak dirigen lah. Sekarang. Setiap stadion udah gak kayak dulu sih. Sekarangnya. Maksudnya. Dulu. Satu komando terus. Sekarang komandonya banyak. Iya. Gak tau ada banyak yang pengen jadi raja-raja kecil. Iya. Abis itu terus ada. Ya itulah ada. Apa sih gue nyebutnya sih. Kok gue Edmond nyebutnya. Ini football. Cendekiawan sepak bola. Kenapa? Ultras. Soalnya. Itu kan hasil baca buku. Pakai jadi Ultras. Ultras mokul ikan beda tipis. Iya. Satu di Italia. Satu di Inggris. Tapi ya memang begitulah. Mungkin ini karena budaya asing juga. Pengaruh budaya asing. Gue tadinya juga kaget. Tapi gue pikir ini generasi yang sekarang. Ya udah lah. Ikutin aja lah. Gue pikir daripada ngelawan arus. Lebih baik ngarahin arus lah. Lagi pula. Sebetulnya kan juga. Kan emang gitu. Generasi dateng. Mereka pengen bikin sesuatu yang beda. Nah ini hasil bedanya. Interpretasi. Yang penting tujuannya sama. Menang? Menang apa ini? Ini menang FFP terbaik. Habis gitu menang di. Ini bukan sih pialanya? Iya. Oh itu. Ini pialanya menang FFP. Itu patahannya? Iya nih. Jelek banget gue. Baru mau nanya tuh. Palanya mana? Itu tadi gue liat tuh. Ini ada di sini. Menang FFP. Menang special film dokumenter. Habis gitu menang di. Menang di Pusan. Tiga itu. Terus tayang internasional tuh. Tayang di Spanyol sama di Portugal. Tayang di bioskop. Habis gitu. Di. Di. Di Argentina juga tayang. Tayang bioskop. Di berapa negara. Waktu itu ini diambil sama distributor dari Cina. Jadi. Jalan nya paling lumayan. Kalau ini itu distributor dari Jerman. Jadi keliling-keliling Jerman aja. Oh iya ini juga tayang di. Jerman. Eropa Tengah. Eropa Barat ke atas gitu ya. Sampai Skandinavia. Terus. Kan mereka. Punya regional sih sendiri. Iya. Terus tayang di. Inggris. Tayang nih. The Jelek ini. Mana lagi ya. Gue juga gak tau apa. Tapi pokoknya. Secara komersial sih. Oke gitu. Dan liat orang lumayan banyak. Nah setelah ini. Setelah Rongju. Ya kan. Jajek. Kedaktur Rongju. Berikutnya lu masih bikin film bola. Hari ini pasti menang. Banyak ngelibatin Jack Mania juga disitu. Itu kenapa tuh. Waktu itu. Oh itu. Mengenai perjudian sepak bola. Judi bola ya. Sebenarnya mau ngambarin. Sepak bola Indonesia kadang-kadang. Kadang-kadang apa sering sih. Diatur-atur. Hahaha. Kalau gosipnya sih selalu diatur. Bukannya sering lagi. Kalau gosipnya katanya. Liga belum boleh udah di juara ya. Iya. Katanya. Tapi gue tantang nih. Sekarang. Dia suruh nyebut. Siapa juaranya. Dia diem aja. Bentar. Kalau udah tinggal 3 pertandingan lagi. Lagi selesai 10. Lagi selesai 10. Itu pasti di juara nih. Saya mau di taroan. Semua juga gitu. Apa namanya. Waktu itu mau ceritain itu. Dan juga. Kalau. Banyak orang berteori kan. Begitu sepak bola jadi industri. Banyak negara. Terutama Itali sih. Sering banget. Naturscore. Kan segala macam teori ya. Di Indonesia juga terjadi hal kayak gitu. Ceritanya mau kayak gitu. Sebenarnya mau lebih ngomongin politik Indonesia sih. Politik Indonesia yang masuk ke sepak bola. Politik Indonesia. Korupsi dimana-mana. Hal-hal kayak gitu. Bayangin tuh. Pahlawan negara. Top core piala dunia. Tapi ternyata. Dipegang sama bandar. Kayak gitu kan. Dan Indonesia kan sering banget begitu kan. Gak Indonesia aja dimana-mana. Jadinya. Itu statement dari. Si hari ini pasti menang. Makanya jadilah. Hari ini pasti menang sebetulnya. Udah diatur. Soalnya hari ini pasti menang. Tapi kan. Kayaknya kayak lagu itu. Garuda di dadaku. Gitu kan. Kayak gitu. Kalau hari ini pasti menang. Nah selanjutnya. Setelah itu. Lu kok tiba-tiba gak bikin file bola lagi. Ada satu sebetulnya. Tapi gak perlu jalan gitu. Garuda 19. Cerita tim U19. Oh. Kalau kelewat lu ya. Tapi filmnya memang gak jalan. Mungkin gara-gara cerita timnya Indra Safri. Cerita Evan Dimas dan kawan-kawan. Menonton. Menonton. Iya nonton. Iya ceritanya. Bagaimana dia ngambil pemain-pemain itu. Iya. Iya. Cuman gak ada DVD nya juga gue. Gak ada poster nya juga gue. Nah dia itu. Waktu itu. Kayaknya tim itu. Eh tim itu. Filmnya gak jalan. Karena timnya kan kalah. Si Matias Mucus. Iya Matias Mucus. Iya bener. Gue nonton. Itu film. Kalau gak salah. Tayang Kamis. Di harinya. Kita lawan Uzbekistan. Di Piala Asia tuh. Tim. Tim yang di film itu. Timnya kalah 3-0. Hari pertama penonton lumayan. Hari kedua hilang. Hahaha. Berarti hari ini pasti menang. Baru itu. Baru itu. Setelah itu. Baru bikin. Baru bikin Love for Sale. Oh. Kalau yang ini nih. Pariban. Pariban terakhir setelah Love for Sale. Love for Sale 1. Pariban. Terus ada. Eh Bradzilla dulu. Baru Pariban. Baru Love for Sale 2. Love for Sale. Itu banyak banget. Sampai Diki Ketum. Yang sekarang aja bilang. Belum nonton. Love for Sale. Menang juga ya. Itu menang. FFB. Gading aktor terbaik. Oh Gading Martin. Filmnya tuh. Menang di Jaff. Di Jogja. Menang di. Pokoknya hampir semua lah. Gading menang di semua. Di semua. Kenapa lo. Mau beralih apa. Dari dunia bola. Terus jadi. Gak juga sih. Tapi Romeo and Juliet. Cintat-cintat. Gimana latar belakangnya bola. Nah ini. Love for Sale itu emang. Mungkin film pertama gue yang. Background ceritanya gak sepak bola. Tapi unsurnya tetep ada. Oh ada. Tiap malem sih karakternya. Belum nonton ya. Belum. Gue nonton dua-duanya gue belum nonton. Mesti nonton loh. Soalnya 40% dari ceritanya. Gimana caranya gue nonton. Inspire dari lu. Hahahaha. DVD nya gak ada. Gak ada DVD nya. Tapi kalau lo langgaran Netflix ada kok. Oh iya. Oh ada. Lo ada Netflix. Ada. Yang satu dua ada dua-duanya. Oke. Itu cerita. Itu cerita yang sebenarnya. Jadi. Abis gue rilis. Romeo and Juliet. Duduk-duduk. Sama temen gitu. Nungguin orang. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ngomongin si. Love for Sale. Tapi ceritanya gak pernah jalan lah. Maksudnya. Dijualasan disini orang gak ada yang mau. Samer nya kita bisa bikin di 2017. 18. Release. Dan kemudian. Ya itulah yang dilihat. Ceritanya juga. Ya cerita. Cerita orang. Cerita orang kayak kita-kita lah. Umur 40an. Sendirian. Punya trauma sama perempuan. Tinggal di rumah. Habis itu dia. Apa namanya. Habis itu dia. Kalau malem. Pulang rumah. Karena punya usaha percetakan. Nonton. Pasti nonton bola. Jadi maksud gue. Unsur sepak bola tetap ada. Tetap ada. Gue selalu masukin kok. Ke semua film gue. Mau apapun ceritanya. Kenapa? Ya karena. Gue ngerasa perlu aja. Lo hobi bola banget. Mungkin bukan itu sih. Alasan terbesarnya. Alasan utamanya mungkin lebih. Gue butuh tanda tangan aja. Kalau Alfred Hitchcock. Director kan. Dia selalu muncul di 5 menit pertama. Itu muncul lewat doang. Kalau Joko Anwar ikut main satu scene. Kalau gue. Naruh unsur bola dimana. Ya tapi kan sesimpel. Ada karakter pakai jersey bola. Anak kecil main bola depan rumah. Begitu aja. Sekarang back to the real life. Jadi sekarang kita. Setelah bicara film. Kita bicara sepak bola. Apa adanya sekarang. Idola lo siapa sih? Tidak lu main sepak bola. Oh iya main bola lokal. Baru meninggal. Turki Yaakob. Itu idola lo. Tapi kenapa tim lo bukan Arseto. Atau. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil banget. Gue nonton Arseto. Tapi kan nontonnya sekali dua kali. Arseto deket rumah. Oh sepak putih. Ya lo rumahnya sepak putih. Iya tapi kan. Arseto. Latihannya kan deket situ deh. Iya. Dulu masih Pusman Aden segala tuh. Iya tapi gue umur berapa tuh. Tahun 7 tahun kali. Cuma. Ya Arseto pindah kan. Gak nonton Arseto lagi. Jadi gue. Tim. Kebunannya Persija aja. Gue kena. Gue dari kecil Persija itu. Juga karena apa ya. Karena bokap lo tuh. Kalau nonton bola itu. Gak nonton Persija sebenernya. Nonton PSIS. Dia orang Jawa. Loh. Bokap lo bukan Padang. Nyokap Padang. Oh nyokap Padang. Jadi bokap gue. Banyak gue nonton. PSS dia pasti nonton. Dan. Cuma gue kan suka. Suka sebel aja gitu. Kalau bokap gue. Lagi. Lagi seneng ke timnya gitu. Jadi gue. Dan gue di sekolah tuh. Ketemu sama temen. Ada Hendrik itu. Almarhum. Dia betawingnya deh. Terus dia tipe Persija. Terus ada lagi Sitius. Satu lagi. Kita bertiga. Terus jadi gue yang. Ya udah Persija lah. Di Jakarta. Itu aja. Waktu itu. Sekecil itu. Primordial. Primordial aja. Dan di kemudian hari. Gue inget itu. Persija pernah kalah 4-0. Waktu PSIS. Waktu PSIS juara. Itu bokap gue. Bokap gue seneng banget. Gue diem. Iya kan. Papa. Orang Jawa. Kita lahir Jakarta. Bokap gue. Bokap gue. Bokap gue. Kalau pemain Persija. Gue favorit. Dulu gue kecil. Gue suka. Tamarudin Betay. Oh Betay. Cuma kan kalau. Iriq Yaakob kan level nasional. Iya. Dan segitu. Betay kan praktis. Gak pernah adik timas ya. Pernah pernah. Oh dulu pernah ada Persi Persingkatan. Hmm. Gue suka. Siapa. Bekanan. Darmadi. Adityo. Eh Didik. Didik Darmadi. Adiknya Adityo Darmadi. Adiknya apa kakaknya sih. Wah gue ketukar nih. Adik ya. Oh kakaknya. Si didik. Didik Darmadi. Yang didik menurutnya. Tim 85. Gak salah ya. 25. Tuan dia dari global. Gak kan dia. Meliput. Dia. Jadi. Apal gitu. Oh waktu itu dia udah meliput. Tahun 85. Iya. Sekarang banyak di. Ya gue suka Didik Darmadi. Didik Darmadi gue suka. Kepersija. Era-era itu gue suka Didik Darmadi. Suka si siapa. Tamarudin Betay. Itu generasi dari PSSI Garuda tuh. Tony Tanama. Iya. Gendarmadi. Pakar Tambunan. Aditya tuh. Garuda satu ya. Garuda satu semua. Aditya apa Didik yang Garuda satu. Enggak. Itu sama dua-duanya. Garuda dua deh. Garuda satu. Garuda satunya. Yang Widodo kan. Garuda satu itu. Enggak. Gue ketukar. Widodo. Garuda dua. Garuda satu itu kan. Sain Irmis, Marsuki. Gitu-gitu kan. Asari Rangkuti. Hermansyah. Atau. Iya. Terus. Sekarang. Kenapa bola kita berhenti. Menurut lo ada sesuatu yang salah. Menurut gue. Bola kita berhenti. Apa. Pasti ya. Masalah negosiasi sih. Karena. Tarkam jalan terus. Tarkam jalan semua. Pilkada jalan. Dan Tarkamnya resmi loh. Maksud gue. Tarkam yang hujan-hujanan. Berapa kali yang Bayugatra dijemput sama ibunya itu. Nah itu kan. Tarkam gak resmi pasti. Tapi Tarkam yang di GBK. Resmi. Iya. Yang disewa GBK itu punya negara. Menurut gue. Dan yang nonton banyak. Sedangkan Liga gak ada yang nonton. Iya. Menurut rencananya. Menurut gue. Gini lah. Kita lihat. Gue tadi. Gue tadi sebelum kesini lihat. Itu Ciltavigo lawan. Granada tuh. Bola. Itu. Orang dilapak di stadion. Paling cuma. Berapa ya. 60 kali ya. Sestadion. Kalau lihat Tarkam kemarin. 200 orang aja ada itu. Jadi mungkin. Ini dugaan paling kasar sih. Negosiasi ketua PSSI kita Manegara itu gak jalan. Iya. Ya mungkin. Sepak bola dianggap gak penting-penting amat. Sama kan. Sama pakai bioskop. Belakangan juga bukanya. Tapi. Ketua PSSI. Ya. Sebagai ketua. Dia harus punya tanggung jawab. Untuk bisa negosiasi. Manegara. Apalagi ini menyangkut. Sponsor. Menyangkut. Kehidupan orang banyak. Kan. Jerman. Jerman itu. Jerman itu. Jerman itu kan katanya juga dilarang. Dilarang tuh. Sampai. Jadi. Suruh tutup musim aja. Sama kayak Belanda. Tapi kan waktu itu ketua federasinya. Ini. Sampai bikin meeting sama Angela Merkel. Mereka bilang. Kalau misalnya sampai dihentikan. Mereka harus ganti. Tapi. Gue lupa berapa euro. Tapi 12,1 triliun lah. Kira-kira. Kalau dirupiahin. Itu ada. Ada uang sponsor yang hilang tuh. Dan kita mesti ganti rugi. Federasi harus ganti rugi. Dan. Dan di Jerman. Karena federasi itu. Federasi olahraga ada di bawah tanggung jawabnya negara. Negara mesti ganti. Nah. Kita juga dong. PSSI kan tanggung jawabnya negara. Harusnya iya. Makanya. Pakai uang APBN kan. Nah. Makanya si. Sama Merkel dikasih sama dia. Tapi dengan syarat. Nah. Syaratnya aja mesti. Kan semua bisa jalan. Dan. Kabarnya. Ketua mempersesi kita udah ketemu. Pada RI 1. Ya. Makanya. Cuman. Memang. Mungkin ya itu. Negosiasi lemah. Sebenernya kan. Kayak di Eropa kan. Semua pemain sebelum tanding. Swap. Selesai. Keluar. Swap lagi. Jadikan bolak-balik. Clear semua. Stereo semua. Harusnya bisa dikerjain. Oke. Waduh. Udah 30 menit lebih. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Kita bahas mengenai film. Biasanya kita bahas melulu. Mengenai Persija dan sepak bola. Kali ini gue memang. Memang pengen sesuatu yang beda. Tapi karena filmnya itu banyak. Doansa. Sepak bola dan Persija. Tapi kan mulainya dari Persija kan. Iya. Maksud gue kalau gak ada Persija. Gak ada Jakmania. Kalau gak ada Jakmania. Gak ada. Gue gak akan bikin film Jakmania. Ya lah. Gak ada yang mau dibikin. Hahaha. Jadi salah satu sebabnya Jakmania. Iya. Tapi sejak lu bikin film. Jakmania lebih dikenal dimana-mana. Sampai seorang Antoni aja nyari gue. Rupanya dia katanya udah 2 tahun. Begitu ketemu gue di Hotel Sultan. Dia bilang. Finally I found you. Gitu. Gue bilang. Lu ngapain. After 2 years. I've been Indonesia. Sudah 2 tahun di Indonesia. Saya nyari kamu. Gue bilang. Ngapain nyari gue. Rupanya gara-gara film lu. Gue dulu tuh pengen ini. Pengen bikin. Sporter Indonesia. Ternyata gue pikir. Ngapain supporter Indonesia. Mending gue kementeng. Rumah aja. Mending gue kementeng. Kementeng aja. Dan gue kan. Dulu sering liat. Nama lu di bola kan. Ketua Jakmania. Tauhid Indra Sarim. Si Tauhid waktu itu. Habis itu Ferry. Panggilan Bung Ferry. Belum mau mengakar kemana-mana. Oke deh Cep. Thank you banget ya. Udah dikanggu waktunya. Eh dalam waktu deket ini. Bikin film apa? Gue itu. Tahun depan. Bikin film komedi sih. Ceritanya Baby Blues. Desember kayaknya. Eh kok Desember. Februari-Februari. Dulu katanya lu mau bikin film. Menengah Ellie Pickle apa? Ellie Pickle. Ellie Pickle. Producer gue. Berhenti-berhenti. Habis itu. Diambil sama Robby. Robert Tanto. Tapi gak tau. Dia juga mandek kan. Gara-gara kemarin. Jadi film lu yang berikutnya apa? Film gue. Film gue udah siap. Yang udah jadi. Ada Master judulnya. Tapi itu. Bakal tayang. Belum tau nih. Karena masih proses. Kalau yang mau akan syuting. Baby Blues. Bulan Februari lah. Apa? Tentang apa? Tentang ini. Tentang sindrom ibu-ibu. Yang habis punya anak. Baru gitu. Takut gendut. Ngerasa gak diperhatiin loh suaminya. Habis itu mereka berantem. Ketika mereka berantem. Terus tau-tau. Bintang jatuh lewat. Jadi ketuker badannya. Yang suami jadi istri. Istri jadi suami. Oh menarik. Menarik. Jadi si istri bakal ngerasain. Hidup kayak suami. Suami ngerasain hidup kayak istri. Ya gitu. Ya gitu. Jadi gue ngebuka. Kalau pagi-pagi. Cowok kan. Kencing. Kan. Naik tuh. Anunya. Jadi di pagi itu. Si bini. Si bini ke toilet. Mau kencing. Itu tuh kena muka. Mbak. Hahaha. Karena gak pengalaman. Hahaha. Oke. Oke. Thank you. Udah diganggu waktunya. Gue datangin langsung ke markasnya. Kantornya di Dahjinawi. Sukses terus buat film-filmnya. Mudah-mudahan sepak bola kita berjalan lagi. Supaya ekonomi dalam sepak bola yang terkait sepak bola bisa sehat lagi. Oke. Buat Yakmania. Terima kasih perhatiannya. Selesai dulu sampai disini dulu ngobrol-ngobrol kita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Ketutup penonton hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija. Gue Champion. Selesai hampir penonton hari ini. beswiat ahead. Selesai. Selesai hampir sy覧 mugung en law niereuma nierenya. Merak-milark-niere.